Berita Persija Gelandang asal Jepang bernama Ryutaro Karube dikait-kaitkan dengan Persija Jakarta. Kabarnya Ryutaro Karube mengisi slot pemain asing Persija Jakarta untuk musim depan. Rumor merapatnya Ryutaro Karube dengan Persija Jakarta semakin menguat dengan beberapa indikasi. Skuad Persija Jakarta pada postingan Instagram at Persija pada tanggal 12 Maret tahun 2022. Ryutaro Karube kepergok mengikuti sosial media resmi milik Persija Jakarta. Selain itu, Ryutaro Karube diduga akan menggantikan peran Rohit Chande. Pasalnya, Rohit Chande dikabarkan akan meninggalkan Persija Jakarta dan merapat ke PSM Makassar. Ditambah lagi dengan Persija Jakarta yang ingin mengikuti tren klub besar Liga 1 dengan mendatangkan pemain asal Jepang. Besar kemungkinan Ryutaro Karube benar-benar menjadi pemain incaran Persija Jakarta. Ryutaro Karube kepergok follow Persija Jakarta. Klub terakhir yang diperkuat Ryutaro Karube adalah Saigon FC. Saigon FC merupakan tim kasta pertama Liga Vietnam dan kerap menjadi langganan ikut AFC Cup. Saat ini, Ryutaro Karube belum memperkuat tim manapun. Selama berkarir sebagai pemain sepak bola profesional, Ryutaro Karube bermain sebanyak 7.143 menit. Ryutari Karube mengoleksi 11 gol dan 1 asis dalam 92 kali penampilannya di beberapa klub. Puncak karir Ryutaro Karube ketika berseragam Perseru Serui tahun 2016 per 2017. Bersama Perseru Serui, Ryutari Karube menorehkan 6 gol dari 14 penampilannya. Ryutaro Karube pernah menjebol gawang Bali United ketika berlaga di AFC Cup berseragam Klub Kasta pertama Liga Vietnam, yakni Dong Atan Ho AFC. Back asing Persija Jakarta, Marco Mota kembali menyampaikan keinginannya untuk bertanding di Jakarta International Stadion setelah Barcelona menyabet juara. Back asal Italia itu menyampaikan keinginannya ini melalui story Instagram pribadinya. Ia juga menambahkan beberapa tulisan untuk mengucapkan selamat kepada Barcelona U18 atas kemenangannya. Ujian untuk RFC Barcelona U18 untuk kemenangannya, tulis Mota. Mota juga menuliskan sangat senang melihat Stadion JIS dan ingin segera bertanding di sana. Sangat senang melihat Stadion baru kita siap untuk pertandingan, tak sabar menunggu. Tulis Mota. Pada selasa malam WIB, Barcelona U18 dan Atletico Madrid U18 memerebutkan gelar juara 1 International Youth Championship IYC. Terima kasih. 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 Terima kasih.